Intro Ya kita selanjutnya Ke bab 7 Bab 7 judulnya Yogi ga samusil yeo Yogi ga disini Yeo adalah Samusil ruang kantor Disini adalah ruang kantor Kita langsung ke bawah Ke Dewa Il Percakapan 1 Kita dengarkan dulu Kristen ini 7 Yogi ga samusil yeo Dewa I Yogi ga Yogi ga disini Samusil imi ka Samusil imi ka Imi ka apakah samusil ruang kantor Ne samusil imi da Ne samusil imi da Ne iya imi da Adalah samusil ruang kantor Wajang siri Odi imi ka Wajang siri Toiletnya Kamar mandinya Odi imi ka Dimana Jogi imi da Jogi imi da Jogi imi da Disana Kita dengarkan lagi Sekali lagi Jogi 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 ga samusil Jogi ga samusil Jogi ga samusil Ya, kita lanjutkan ke Owi'il, kosa kata satu, judulnya Jangso, jangso artinya tempat. Kosa katanya kita baca satu-satu, dari Yogi artinya sini, Jogi. Sana, Gogi, Sana, Situ, Odi, Mana, Wesa, Perusahaan, Samusil, Ruang Kantor, Wajang Sil, Toilet, Siktang, Restoran atau Rumah Makan, Jib, Rumah, Jisuk, Sa, Asrama, Setakso, Tempat Laundry, Miong Sil, Salon, Sijang, Pasar, Matu, Mar, Yonejom. Ini market buka 24 jam, supermarket, supermarket. Kita lanjutkan lagi ke Moon Bobil kata bahasa satu, I atau Gak. Ini sudah dipelajari di Basic ya. Kita bahas lagi, I atau Gak adalah partikel penanda subjek kalimat. I dilekatkan pada subjek kata benda yang diakhiri dengan konsonan. Gak dilekatkan pada kata benda yang diakhiri dengan vokab. Kita lihat contoh titik pertama. Yogi, Gak, Samusil, Imnida. Kenapa pakai Gak? Karena tadi Gak dilekatkan pada kata benda yang diakhiri dengan vokab. Nah, karena Yogi, vokab terakhirnya adalah I. Jadinya pakai Gak. Yogi, Gak, Samusil, Imnida. Yogi di sini, Samusil, Imnida. Imnida adalah Samusil, Ruang, Kantor. Kantorannya cukup satu saja. Kita lanjutkan ke D.Y.I. Percakapan 2. Kita dengarkan dulu listeningnya. Jadinya adalah Kisuksa Asrama. Jadinya adalah Kisuksa Asrama. Terima kasih. Kisuksa Asrama. Itu foto, Kajok, Keluarga. Adalah foto, Keluarga. Kita dengarkan sekali lagi, misalnya. Terima kasih. Ya, itu D.Y.I. Percakapan 2. Kita lanjutkan ke O.W.I. Kosa kata 2. Judulnya Mulgon. Mulgon artinya benda atau barang. Kosa kata yang pertama adalah Yoswe, kunci. Kajok Sajin, Kajok Sajin, Foto Keluarga. Kabang Tas, Jigab, Dompet. Terus ke bawah. Hyokwon, Pasport. Pusan Payung. Gold Cermin. Wajangkau, Kosmetik. Hit, Sisir. Heodrayo, Headrayer atau pengeri rambut. Pegi, Bantal. Ibul, Selimut. Itu O.W.I. Kosa kata 2. Kita lanjutkan lagi ke Moonbob I, tata bahasa 2. Judulnya Ieyo atau Yeeyo. Ieyo atau Yeeyo adalah sama dengan bentuk Imida. Bedanya apa? Kalau Ieyo dan Yeeyo biasanya digunakan pada saat situasi non-formal. Nah, kalau yang Imida, itu berarti situasi formal. Nah, penggunaan Ieyo dan Yeeyo, ada aturannya juga. Kalau kata benda yang diakhiri konsonan, maka menggunakan Ieyo. Sedangkan kata benda yang diakhiri dengan vokal, menggunakan Yeeyo. Contohnya, ke titik pertama, kita lihat dulu. Yogi ga, Odi Yeeyo. Kenapa di sini pakai Yeeyo? Karena depannya berakhiran dengan vokal. Yogi ga, di sini. Yeeyo adalah Odi di mana? Di sini adalah di mana? Jawabannya, Jisuksa Yeeyo. Yeeyo adalah Jisuksa Asrama. Adalah Asrama. Kita lanjutkan lagi ke bagian Waldong Aktifitas. Jisuksa Asrama. Jisuksa Asrama. Jisuksa Asrama. Jisuksa Asrama. Wa, dengan Cinggu. Jisuksa Asrama. Teman, cobalah bercerita dengan teman. Jisuksa Asrama. Seperti buji contoh. Kita lihat bujinya yang bawah. Jisuksa Asrama. Jisuksa Asrama. Jisuksa Asrama. Jisuksa Asrama. Ige Moeo Ige ini Moeo apa? Komputo Yeo Yeo adalah Komputo Komputer Nah ini adalah gambar di Oseo nya Kita lanjutkan ke Munhua Budaya Judul Munhuanya Han Gu Ge Joasik Munhua Munhua itu budaya Joasik duduk di lantai Han Gu Korea Budaya duduk di lantai Korea Kita baca dulu paragrafnya Kita artikan bertitik dulu Han Gu Ge Pada Kean Jaso Seng Wal Hanen Joasik Munhua Ke Paldal He Semida Kita artikan dari topik kalimatnya Han Gu Korea Terus ke titik Paldal He Semida Telah berkembang Munhua Budaya Munhua Budaya Korea telah berkembang Budaya duduk di lantai Yang berkehidupan dengan duduk pada ke di lantai Kita lanjutkan kalimat berikutnya Kita lanjutkan kalimat berikutnya Seng Wal Hamida Seng Wal Hamida berkehidupan Berkehidupan dengan melepas alas kaki Jibeso di rumah Kalimat selanjutnya Berkehidupan dengan Duono Berkehidupan dengan melepas alas kaki Dan Very Gero Budaya Dan never put go Terukãos Seng Wal Had Aus acquisit Dengan masuk kotko dan melepas simbal alas kaki. Itu sudah diartikan semua. Berikutnya kita lanjut ke seng walpil supum. Seng walpil supum adalah barang kebutuhan sehari-hari. Kita lihat ada kosa katanya di bawah. Pertama ada rin se kondisioner, citsol sekat gigi, nyondogi alat cukur, shampoo, sampo, ciap pasta gigi, siuji tisu, pinu sabun, sugon hando, kup kelas. Itu contoh-contoh seng walpil supum, barang kebutuhan sehari-hari. Kita lanjutkan ke EPS Topic Degi, ke listeningnya. Kita coba kerjakan. Pilihlah sesuatu, jaren yang didengar. Ilbon. Ilbon. Nomor satu. Yogi. Yogi. Ini ya, yogi. Jawabannya opsi satu. Nomor dua. Ibon. Shijang. Shijang. Yang mana Shijang? Ini ya, opsi tiga. Selanjutnya. Sampu. Hege. Oke, oke. Opsi empat. Kita lanjutkan, keren nomor empat dan lima. Nomor empat. Il, opsi satu. Samusil Samusil Ruang kantor Setakso Setakso Tempat laundry 3 Wajangsil Wajangsil Toilet 4 Kisuksa Kisuksa Asrama Jadi yang pas dengan gambar di sampingnya adalah opsi 3 Terus kita lanjutkan Ke nomor 5 Oban Ipik Jigang Ijigap Dompet Ijogwon Ijogwon paspor Sam Ibul Sam Ibul Selimut Sa Gowl Sa Gowl Cermin Jadi yang pas Jawabannya Jogwon Paspor Kita lanjutkan Ke readingnya Ips Topik Iki Ireso Sambun Dan Gerimul Boko Madnen Dan Gowl 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 Nomor Nomor 1 Opsi 2 Pion 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 Jog Ini Market Buka 24 jam Opsi 3 Setakso Tempat Laundry Opsi 4 Supermarket Supermarket Jadi yang pas dengan gambar Di sampingnya Adalah Setakso Tempat Laundry Terus ke nomor 3 Langsung ke opsi 1 Ibul itu Selimut Opsi 2 Usan itu Payu Opsi 3 Yol Su Kunci Opsi 4 Gabang Tas Jadi yang pas Sama gambar Sampingnya Adalah Usan Payu Kita lanjutkan lagi Ke nomor 4 Dan 5 Saya Seto Obon Kinkane Terokal Kajang Almacen Gose Goresipsio Goresipsio Pilihlah Gose Sesuatu Kajang Almacen Yang Paling Benar Terokal Yang Akan Dimasukkan Binkane Ke kolom Kosok Nomor 4 Pertanyaannya Yogi Gak Momomomo Imnika Yogi Gak Di sini Imnika Adalah Kita lihat dulu Jawaban bawahnya Samusil Imnida Imnida Adalah Samusil Ruang Kantor Koopsi 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 Satu Koopsi Kapan Nugu Siapa Odi Mana Musen Apa Kira-kira Kata Tanya Yang Pas Dengan Jawaban Samusil Imnida Yang Mana Karena Samusil Imnida Berarti Keterangan Tempat Karena Keterangan Tempat Berarti Pakainya Pertanyaan Yang Ini Odi Mana Jadi Kalau Digabungin Yogi Gak Odi Imnika Di sini Adalah Gimana Jawabannya Samusil Imnida Adalah Ruang Kantor Seperti Itu Kita lanjut Ke nomor 5 Ke nomor 5 Pertanyaannya Dulu Jogi Momomomo Giyo Jogi Itu Giyo Adalah Itu Adalah Terus Jawabannya Gajok Sajin Giyo Giyo Adalah Gajok Sajin Foto Keluarga Ini Kita Kita Suruh Pilih Kata Tanya Yang Pas Yang Mana W W Kenapa Mo Apa Jangso Tempat Nara Negara Jadi Yang Pas Dengan Jawaban Gajok Sajin Giyo Adalah Foto Keluarga Karena Gajok Sajin Itu Kata Benda Jadi Yang Pas Adalah Mo Jogi Mo Yeo Itu Adalah Apa Jawabannya Adalah Foto Keluarga Seperti Kita Kita Lanjutkan Lagi Ke Fak Chang Yang Sep Latihan Tambahan yeo adalah mart opsi dua setak so yeo adalah tempat laundry opsi tiga sitang yeo adalah restoran opsi empat samusil yeo adalah samusil ruang kantor jadi yang pas sama gambar di sampingnya adalah sitang yeo adalah restoran atau rumah makan terus ke nomor dua bawahnya opsi pertama kuesa yeo yeo adalah kuesa perusahaan opsi dua kisuksa yeo yeo adalah kisuksa asrama opsi tiga sijang yeo yeo adalah sijang pasar opsi empat samusil yeo yeo adalah samusil ruang kantor jadi yang pas sama gambar di sampingnya adalah sijang yeo adalah pasar lanjut ke nomor tiga opsi satu yosue yeo adalah kunci opsi dua bg yeo adalah bantal opsi tiga kabang yeo adalah tas opsi empat yoguan yeo adalah paspor jadi yang pas sama gambar sampingnya adalah yoguan yeo adalah paspor kita lanjutkan ke nomor empat sama lima saya sohobon hingga ne derogal kacang almacen gosel koresipsio koresipsio pilihlah gosel sesuatu kacang almacen yang paling benar derogal yang akan dimasukkan hingga ne ke kolom kosong nomor empat kita ke jawabannya langsung gosuk sayeo adalah asrama kita cari pertanyaan yang pas untuk diletakkan disini yang mana dari opsi satu jogi ga odieo di sana odieo di mana opsi dua irami moyeo namanya siapa opsi tiga odiga gisuk sayeo di mana adalah asrama opsi empat o ne narasaram yeo o ne narasaram yeo adalah orang negara mana jadi yang pas sama jawaban atasnya gisuk sayeo mo 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 ke jawaban bawahnya gabang yeo adalah as jadi yang pas kata tanya ya mo itu apa odi mana jogi sana o ne mana jadi yang pas karena disini jawabannya gabang yeo adalah as berarti opsi yang paling tepat adalah satu ig mo mo ini adalah apa adalah tas jawabannya